Berkat rekaman kamera CCTV, di dalam gerbong kereta api seorang pelaku spesialis pencurian tas penumpang di stasiun kereta api Bandung ditangkap oleh petugas pada Senin malam. Selain itu juga, petugas Daob 2 Bandung menangkap seorang preman atau pemalak yang seringkali meresahkan penumpang. Seperti inilah detik-detik saat seorang pelaku berinisial hak mencuri benda berharga milik seorang penumpang di dalam gerbong kereta api Lodaya yang terekam kamera CCTV kereta api. Berkat hasil CCTV tersebut, petugas dari Daob 2 Bandung berhasil menangkap pelaku di stasiun Bandung pada Senin malam. Dari pengekuan pelaku, Parubaya ini melakukan aksi pencurian saat korban tengah ke kamar mandi. Pelaku pun mengambil laptop dan pakaian korban dalam tas penumpang. Pada saat bersamaan, petugas Daob 2 Bandung juga mengamankan seorang preman atau pemalak yang seringkali meresahkan penumpang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pemalakan di stasiun Bandung. Terus naik ke pas kedatannya ke A Pangandaran, naik terus ngambil tas, pas jam 18.45. Terus kita sergap, ketangkap. Nah setelah khusus spesialis tukang nyuri tas di atas kereta api. Ada yang setelah itu, kelang berapa waktu lama ada yang tukang pemalak di atas KRG dari Pada Larang. Sempat kiral. Di KAL Udaya. Kapan terjadi ini Pak? Jadi penumpang. Jadi penumpang, duduk dulu, terus setelah itu. Berarti dia membeli tiket ya? Tiket. Iya, tiket lokal. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa ke Polsek Andir untuk dimintai keterangan. Setelah peristiwa pencurian yang sempat viral di media sosial, pihak Daubdoa Bandung akan meningkatkan keamanan di dalam gerbong kereta api dan di stasiun, guna memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang, terlebih jelang arus mudik lebaran. Yuana Kurniawan, Bandung TV